Sejumlah menteri hadir dalam acara serah terima rangkaian gerbong kereta api produksi INKA yang akan digunakan di sejumlah daerah. Menteri yang hadir antara lain Menko Polhukam Joko Syanto, Menteri Perencanaan Pembangunan, Kepala Bapenas Armida Alisyabana, Menteri Pertahanan Purnomo Yuskiangoro, Menteri Stek Suharnas Supranata, serta Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. Para pejabat tinggi negara ini sempat mencoba menaiki kereta api buatan dalam negeri saat diuji coba. Karena masih baru, tentu saja semua rangkaian kereta api ini masih terasa nyaman. Pak, cukup ya. Pak, yang ketinggalan, Pak. Rasa nge-naik NL tadi gimana, Pak? Bagus, gitu. Mudah-mudahan apa yang kita naikin di sini itu seperti apa adanya yang sedang berjalan sekarang di KRL. Saya kira kalau seperti itu, sudah bisa memuaskan. Masyarakat mungkin tidak berharap para menteri ini untuk menggunakan transportasi umum seperti ini. Namun, paling tidak warga mengharapkan adanya perbaikan transportasi yang nyaman, seperti saat para menteri ini mencoba pertama kalinya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu Effendi melaporkan.